Kita teruskan saja, mohon maaf. Wali kota yang akrab di Sapa Aaf ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh komunikasi, koordinasi, dan transparasi dari suatu kegiatan. Di samping itu, seluruh komponen yang terlibat harus bijak dalam menggunaan anggaran khususnya untuk program yang berkaitan langsung dengan kebermanfaat masyarakat harus dikawal bersama. Ditambahkan Aaf bahwa penggunaan keuangan harus terdokumentasi dan memiliki laporan secara periodik. Di tahun 2020, lanjutnya merupakan tahun yang berat bagi seluruh wilayah kabupaten atau kota di Indonesia, termasuk kota Pekalongan. Adanya revocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 menyebabkan sejumlah pembangunan terhambat pelaksanaannya. Ia berpesan agar semua pihak bersinergi dan bergerak aktif menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan Pekalongan Timur. Untuk tiga pilar sendiri, Pak, di masyarakat. Ya, kita tekankan tadi, saya tekankan untuk bersinergi, kolaborasi, dan hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ini ternyata kemarin kasus dari BKM yang tahun 2017, ternyata kemarin beberapa rekan-rekan BKM ini dipanggil di kejaksaan untuk mempertanyakan pertanggung jawabannya tentang penggunaan anggaran yang pada tahun 2017. Nah, ini kan berarti sudah kejadian hampir empat tahun yang lalu, tetapi masih ditemukan kejanggalan-kejanggalan mudah-mudahan ini yang terakhir, dan mudah-mudahan kemarin pun yang rekan-rekan yang dipanggil oleh kejaksaan untuk dimiliki kejarangan semuanya bisa clear. Ini kan tidak menutup kemungkinan berarti penganggaran tahun 2020 maupun 2021 masih ada masalah untuk tahun-tahun ke depan. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Supaya apa ya, kalau semuanya tenang, semuanya bekerja tenang, semuanya bekerja bertanggung jawab, semua pertanggung jawaban ada, ya supaya rekan-rekan ini tentang bekerjanya juga tenang, yang lebih penting lagi itu adalah tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat, terutama ini di Pekalungan Timur, ya untuk masyarakat Pekalungan Kecamatan Timur. Zeyfrobani, Patik TV, melaporkan. Orang, bantuan, kegiatan BKM ya, atau apa-apa ya? Oh, sudah, kamer. Ini berarti kita juga harus berhati-hati.